Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini sudah sempurna kawan-kawan ya Assalamualaikum kawan Oke tanpa basi-basi Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara mengatasi salah satu warna Dari printer absent yang tidak keluar ya Atau beberapa warna ya Disini warna birunya tidak keluar teman-teman ya Dan untuk warna hitamnya Dia bergaris Printer ini sudah dilakukan cleaning beberapa kali Dan hasilnya tetap sama ya Oke Pertama yang harus kalian cek adalah Stock dari tinta kalian ini sudah Ada ya Pastikan tidak habis Kalau tidak habis kita cek Kondisi cartridge di dalamnya ya Caranya dengan membukar 6 baut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Di bawah ya Pertama kita bongkar dulu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cara membukanya Dengan ini ya Terima kasih telah menarik Pertama yang menarik Pertama yang menarik Oke Langkah pertama Setelah kalian pastikan Kondisi stok pinta dari Ink tanknya masih penuh Kita cek Ini ya, jadi yang tidak keluar adalah Warna Biru ya, biru sama Hitam bergaris Oke, ini bisa kita lepas Dan jalan seperti ini Pastikan kondisi kartrid Tintanya tidak putus ya Aliran ini Aliran ini pastikan tidak putus Ini penuh, jadi tidak perlu kita sedot Puning juga penuh ya Ini tidak apa-apa, nanti mengalir Atau kalau kita kurang yakin Kita bisa Menariknya dengan Sentikan Masukkan seperti ini Dan tarik Oke, begitu ini tidak putus Kita lepas Kita pindah ke kartrid yang lain Ini kita sedot juga Karena ini dia putus ya Untuk biru Ini yang tidak keluar tadi ya Nah ini kosong Kalian-kalian ya Jadi kemungkinan penyebab dari Warna biru tidak keluar tadi Ini ya Biru ini tidak keluar Kemungkinan karena Tintat Di dalam kartrid ini Tidak terisi ya Sudah telan Tidak terisi ya Oke, sudah cukup Kita pasang lagi Kawan-kawannya Pastikan waktu Pemasangan kartrid ini Selangnya tidak Terpelintir Ya Rapikan lagi Selangnya Pastikan juga Tidak terjepit Nah ini kan ada garis Kawannya Ini adalah batas Dari ini Batas dari Plastik pengaitnya ini Jadi harus kita Luruskan Biar tidak terlalu pendek Dan tidak terlalu Panjang Selangnya ya Karena kalau terlalu Kependekan Nanti dia Apa ya Nyantol ya Kawan-kawannya Waktu dinyalakan Oke Seperti ini Pasang kembali Plastiknya Terakhir Kita lakukan Cleaning manual Cleaning manual Caranya dengan Menyedot lewat Selang pembuangan Ini ya Jadi hasilnya Biar lebih cepat Keluar Nah ini Sentikan ini Kalian masukkan Nujudnya Ke selang Pembuangan Ini kita tarik Jika Setelah ditarik Hasilnya Kembali Mantul Kesini Atau alot Itu berarti Ada Masalah sama Pompanya ya Kita sedot Pelan Nah ini kan Terisi ya Kawan-kawan ya Kegantan ya Jika dilepas Seperti ini Ya Sentikannya Kembali ke sini Berarti ini Ada masalah Di pompa ya Ini Tidak ada masalah Di pompa Berarti bisa kita lepas Kemudian kita Pasang lagi Ke Inkpad Atau tempat Pembuhannya Dan kita tes Langsung Kawan-kawan ya Sekarang Sekarang kita lakukan Nozzle check Kawan-kawan ya Pertama Mantikan printer dulu Setelah itu Tekan Tahan tombol resume Dikuti power Satu Dua Tiga Empat Lima Lepas Nah ini cara Cek Nozzle manual ya Tanpa laptop Kita lihat hasilnya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Sudah Sempurna Kawan-kawan ya Birunya sudah keluar Oke Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Dan Bernilai positif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih